ini nyala terus berhenti ini oke, memastikan aja terima kasih selamat malam Bapak-Ibu apa kabar? selamat malam terima kasih untuk waktu yang diberikan saya bisa sharing berkaitan dengan pertanyaan ya buat istri Ponte Roji saya screen aja nah, ketika saya berbagi ini ya, apa acara ini ya berusaha acara ini, player digital acara ini ke beberapa grup yang saya memang ada di dalamnya ada yang memberikan komentar positif karena namanya ini adalah ketawa ya, kelas ideologi awam ini membangun sebuah kesan bahwa belajar ideologi itu bukan sesuatu yang murung ya, sesuatu yang menakutkan jadi ini istilah yang baik sekali yang dipakai supaya ideologi itu memang sesuatu yang mendatangkan sukacita sebetulnya bukan sesuatu yang mendatangkan kemurungan dan apa ya sesuatu yang mengerikan buat bulat aja begitu nah tema hari ini buat istri Ponteologi itu ketika saya mencoba untuk membahas sebuah tradisi yang berapa ya yang cukup berkembang dan terus berkembang dalam waktu satu jam itu memang ya bisa bisa apa bisa tidak tidak kesampaian nantinya dan karena itu ketika saya mencoba untuk kira-kira bagaimana saya menjanjikan ini ya tradisi yang namanya ideologi reform ini di dalam waktu yang satu jam itu ketika saya menyiapkan ini maka saya mencoba untuk metode yang digunakan itu saya akan menggunakan kombinasi pendekatan kronologis yang dipakai oleh The Cambridge Company to reformation theology tahun 2004 dan juga pendekatan tematik yang digunakan oleh Cambridge Company to reform theology tahun 2016 harapannya adalah dengan kombinasi dua pendekatan ini sedikit banyak boleh mengantar kita untuk mengenal lebih dekat dengan yang namanya teologi reform nah kenapa saya pakai kombinasi ini karena memang teologi reform atau tradisi tradisi reform itu tidak muncul tanpa suatu sebab tidak muncul tanpa ada pemicunya di dalam sejarah gereja nah ini yang perlu apa perlu diingatkan kembali bahwa tradisi reform atau teologi reform itu memang hadir dalam perkembangan sejarah gereja nah setidaknya kalau kita perhatikan pemicunya atau kalau boleh dikatakan masih hari kelahirannya ya karena memang tanggal 31 Oktober itu seringkali dikenal sebagai hari reformasi itu adalah tanggal 31 Oktober 1915-17 itu ketika Martin Luther memakukan sebuah poster berisi 95 tesis di video gereja di kota Wittenburg, Jerman tesis-tesis itu adalah kritik Luther terhadap praktek gereja di jamannya secara khusus praktek penjualan surat hidurgensia yaitu surat yang dibeli supaya dapat mengurangi masa penyucian yang dialami oleh umat dikutkatori jadi sebetulnya ini bicara soal gereja yang menggunakan konsep biologis untuk mendatangkan keuntungan mendapatkan uang dari umatnya karena salah satu promo yang dipakai pada saat itu adalah ketika poin-poin ini masuk ke dalam porta amal itu ya maka jiwa-jiwa yang dikutkatori itu akan bisa segerang lompat langsung ke surga nah itu yang menjadi kritik dari Martin Luther nah tetapi sebetulnya ada sebuah pergumulan dari Martin Luther itu sendiri berkaitan dengan kondisi gereja di zaman itu yang oleh seorang teolog yang bernama ya teolog modern yang bernama Alisa Megrad dia merangkumkan sebetulnya masalahnya yang membuat terjadinya gerakan reformasi yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan yang namanya teologi reform itu itu adalah keyakinan Luther bahwa gereja di jamannya itu telah jatuh ke dalam suatu bentuk pelagianisme jadi pelagianisme ini adalah ajaran yang diberikan oleh bapak gereja yang bernama pelagius yang mengajarkan bahwa manusia itu sebetulnya mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri jadi manusia itu ketika bicara soal belenggu dosa semua memang meyakini bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa nah tetapi pelagius mengajarkan bahwa sebetulnya dengan kekuatannya sendiri manusia itu bisa melepaskan diri dari dosa nah sehingga bagi Luther bentuk semacam itu yang terbukti ya ketika dikatakan bahwa dengan uang maka kita bisa membebaskan jiwa-jiwa yang ada di purgatory itu salah satu contoh daripada apa penekanan bahwa manusia itu punya daya dan punya kemampuan untuk berkontribusi terhadap keselamatan atau pembebasan dari belenggu dosa nah karena itulah Luther meyakini bahwa gereja di jamannya sudah mengkompromikan injil dan gereja sendiri itu tidak siap untuk ya membereskan masalah ini karena itulah itu yang memicu Luther menurut Alisa Megrad untuk memakukan 95 desisnya itu menyatakan bahwa ya terjadi ini masalah ini di gereja berkaitan dengan injil yang sudah terkorupsi injil yang sudah terdistorsi nah sehingga karena itu di di dalam pergerakan reformasi untuk mengembalikan ya injil yang sudah terdistorsi ini maka akar ya atau lintasan historis ya yang dipakai oleh teologi reform itu adalah teologi anugrah yang bersumber dari karya-karyanya Bapak Gereja Gustinus jadi Bapak Gereja Gustinus ini boleh dikatakan satu jaman dengan Pelabius tadi yang mengajarkan apa kemampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sedangkan Agustinus itu mengajarkan sebaliknya bahwa sepenuhnya manusia itu bisa dibebaskan dari Pelunggu Tosa itu adalah karena anugrah nah itu cara yang dipakai oleh para reformator pada jaman itu untuk mencoba mengkritik gereja yang sudah dipandang mendistorsi akan injil yang adalah berita anugrah itu menggunakan Agustinus yang kemudian juga dilanjutkan dengan teologi-teologi Abad Pertengahan yang mengembangkan ajaran Agustinus tradisi Agustinian seperti Thomas Aquinas yang berasal dari Urdu Dominikan Don Scotus dari Urdu Franciskan Gilles dari Roma dan Gregoris dari Remini yang berasal dari Urdu Agustinian mereka semua para rahi para teologi Abad Pertengahan yang memang mempelajari teologi yang secara lebih khusus itu melanjutkan apa yang dikembangkan oleh Agustinus berkaitan dengan teologi anugrah nah ini yang dipakai oleh para tokoh reformasi di jaman tersebut kenapa menggunakan ini karena sebetulnya Luther sendiri itu ketika memakukan kritiknya itu dia tidak ada keinginan sama sekali untuk memisahkan diri dari gereja yang ada pada saat itu ya gereja katolik pada saat itu tidak ada keinginan sama sekali hanya saja di dalam perjalanan ketika memang pada kondisi politik pada zaman itu agama dan negara itu menjadi satu kesatuan ya jadi kalau di mana agama katolik atau agama pun nantinya ketika ada agama gereja protestan itu yang berkuasa yaitu menjadi agama negaranya dan politik dari negara itu pun juga diatur oleh agama yang memang berkuasa sesuai dengan wilayahnya masing-masing salah satu kritik yang diberikan oleh gereja katolik kepada para tokoh reformator itu adalah mereka menjadi semacam sektor sempalan yang memisahkan diri dari gereja mula-mula sehingga memang kenapa mereka menggunakan studi-sudi yang sudah dilakukan oleh sejak gereja mula-mula untuk menunjukkan bahwa kritik yang mereka berikan itu bukan kritik yang apa out of the blue ya tidak ada angin tidak ada hujan yang seakan-akan tidak membuat sesuatu yang baru yang memang tidak ada di dalam perjalanan sejarah gereja sejak awal sampai zaman itu sehingga tidak heran tulisan-tulisan para tokoh-tokoh teolog-teolog reformasi pada zaman itu itu banyak memang mengutip karya bapak-bapak gereja seragusus agustinus dan juga teolog-teolog abad berpengahan jadi akarnya atau litasan historisnya bahwa walaupun teologi reform itu lahir dimulai di abad yang ke-16 kalau kita bicara soal tanggal spesifiknya yang setinggal dipakai tadi ketika Martin Luther itu memakukan tetapi kelahirannya itu bukan berarti membawa sesuatu yang sama sekali terputus dari konteks tradisi teologi yang ada sejak zaman gereja mula-mula karena apa karena kritik yang diberikan kepada gereja di zaman itu dibangun di atas konsep teologis yang sudah dikembangkan sejak awal kekrisenan secara khusus konsep teologi anugrah yang dikembangkan oleh agustinus dan gelok-gelok apa pertengahan selanjutnya nah generasi awal jadi setelah Luther memakukan itu kemudian ada generasi awal yang memang melanjutkan atau mengembangkan kritik jadi merasa memang satu satu hati dengan Luther melihat bahwa kondisi bergerja pada zaman itu injil itu sudah terdistorsi tidak lagi sesuai dengan berita injil yang diberitakan sejak gereja mula-mula dan ada beberapa ini saya ambil untuk sekedar menjadi ini apa contoh itu Woodrick Swingley Martin Boucher Bogaf Capito John Wiko Lampadius dan Willem Farrell Swingley itu adalah seorang penaksir yang terlatih secara humanistik pada zaman itu memang ada gerakan arkontes itu kembali kepada sumber itu adalah gerakan humanistik yang mencoba untuk menggali sumber-sumber di masa yang lalu sumber-sumber historis supaya tidak lupa kembali dengan sumber-sumber yang ada di masa yang lalu jadi humanisme pada zaman reformasi itu berbeda dengan istilah humanisme di zaman modern sekarang seringkali istilah humanisme di zaman modern sekarang itu berkaitan dengan filsafat yang meninggikan manusia yang memersatukan manusia yang mengagumkan manusia dalam dunia modern humanisme itu bisa dipahami seperti itu sedangkan pada zaman reformasi humanisme itu bicara soal suatu gerakan untuk kembali mempelajari sumber-sumber klasik sumber-sumber di masa yang lalu secara khusus sumber-sumber dari masa Yunani dan Romawi dan sama juga ketika Swingley sebagai penasir yang telatih secara humanistik itu artinya apa? bahwa ketika dia membaca Alkitab itu pasti akan nanti membaca pada sumber-sumber aslinya yaitu bahasa Alkitab bahkan Ibrani ataupun Yunani nah hal yang menarik adalah bahwa Swingley itu walaupun terlatih secara humanistik itu dia memiliki sedikit kontak dengan pelatihan teologis monastik karena pada zaman itu memang biara-biara itu menjadi salah satu sarana untuk mendidik para rahibnya itu secara teologis sedangkan Swingley itu sedikit kontak untuk pelatihan teologis seperti itu dia lebih kepada di cara soal pelatihan yang dia dapatkan secara humanistik yang menekankan kembali kepada sumber-sumber asal kemudian Busser itu adalah seorang dominikan yang terlatih secara teologis yang pernah belajar di Heidelberg jadi Busser ini berbeda dengan Swingley kalau Busser memang terlatih secara teologis monastik kemudian Kapito itu belajar pedokteran hukum dan teologi di Freiburg dan memiliki pandangan humanistik yang kuat berada bahasa dan menurut eksposisi jadi sekali lagi ketika belajar apapun pada zaman itu itu akan mengusahakan untuk menggali sumber-sumber klasik terkait dengan belajaran yang dilakukan kemudian Oeko Lampadius itu belajar di Bologna dan Heidelberg pertama filsafat hukum dan kemudian teologi dan saya mengenal tradisi abad pertengahan baik sekolastik maupun mistik pada awal karirnya yang telah mengajar tentang sentences karya Peter Lombard yang sudah ada sejak abad yang ke-2014 tetapi juga mendalami bahasa klasik dan Biblika kemudian Farel berasal dari lingkaran humanistik dan reformis Universitas Perancis dan jebolan lingkaran Moh itu didirikan pada tahun 1521 oleh Lover D'Apdapel berangkotakan sekelompok orang yang menggumuli reformasi gereja dalam terang Alkitab dan kemudian bubar tahun 1525 yang dibubarkan oleh negara karena negara pada saat itu adalah berafliasi kepada gereja katolik itu beberapa generasi awal dari gerakan reformasi kemudian generasi berikutnya yang dimaksud generasi berikutnya ini mereka yang memang mendapatkan pelatihan-pelatihan yang lebih solid dan kemudian mengembangkan lebih lanjut semangat reformasi itu yang sudah mulai dikerjakan oleh generasi sebelumnya dan banyak dari tokoh-tokoh ini dipengaruhi oleh atau belajar baik itu langsung atau tidak langsung dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan sebelumnya misalkan John Calvin itu sangat menghargai Mark Fisher dalam beberapa tafsirannya misalkan dalam tafsiran Masmur dia mengutip Fisher di pengantarnya itu mengatakan bahwa Fisher ini adalah salah satu yang memang berpengaruh pada pembelajaran dia terhadap kebenaran firman Tuhan nah Calvin itu belajar hukum dan dilatih dalam itu dihumanis di Paris oleh Hansen Burje dia adalah seorang teolog yang tidak telatih teologi secara formal di Calvin itu tidak pernah mendapatkan pelatihan teologi secara formal dia mendapatkan pelatihan secara humanistik kary Calvin sebagai seorang reformator dan teolog sebagai besar terbatas di jenewa menghasilkan salah satu karya teologis yang berpengaruh pada zaman itu institus of the christian religion yang diterbitkan dalam beberapa edisi dan sejumlah pamentari kodba traktat dan risalah kemudian Bullinger itu sebagai penulis swingly di surik itu sangat terasa di dalam tradisi reformnya serah khusus dalam biologi sakamentalnya yang menuruti model swinglyan yaitu model memorial sedangkan kalau Calvin itu model spiritual ajarannya tentang covenant itu juga ini apa dikembangkan oleh Bullinger walaupun tokoh-tokoh reformator yang lain seperti Calvin dan nanti yang lain-lain itu memang juga tetap mengajarkan tentang covenant ini tetapi Bullinger itu adalah salah satu yang pertama dari tradisi reform yang menulis risalah tersendiri tentang covenant jadi secara spesifik dia memang menulis risalah tentang covenant dan juga tafsirnya adalah bentuk 100 kotba dari kitab wahyu itu mungkin karya yang paling berpengaruh tentang akhir jaman dalam generasinya para Calvin sendiri misalnya walaupun menulis komentari-komentari dia tidak sampai ini apa menulis kitab wahyu ya para mungkin meninggal duluan tetapi Bullinger itu bisa untuk membuat taksiran berkaitan dengan kitab wahyu ini tadi kemudian Wolfgang Musculus itu adalah seorang rahi benediktin yang belajar teologi dalam biara dia tertarik pada reformasi kemudian besar melalui membaca traktatuta dan menarikan diri dari biara pada tahun 15-18 dia menghabiskan beberapa tahun di Strasbourg belajar teologi dan bahasa kitab di bawah Buster dan Kapito setelah melayani sebagai reformis di Ausbrug dan Bern Musculus menulis rangkaian komentari dan sistem berteologi utamanya yang namanya Logi Common Sacre Teologi Common Places of Secre Teologi dan 15-60 yang diterima baik di seluruh Eropa dan Kepulauan Britania melalui terjemahan bahasa Inggrisnya kemudian sebagai anggota Urdu Augustinian Permitli itu mengenal tradisi Augustinian yang ketat dari para pemikir apa pertengahan seperti Gilis dari Roma dan Gregoris dari Limini serta Teologi Thomas Aquinas baik secara teologis maupun linguistik Permitli mungkin adalah pemikir reform yang paling terlatih dari generasinya pada zamannya Permitli dikenal sebagai penasih Alkitab yang signifikan karena penguasaannya terhadap bahasa-bahasa Alkitabia dan melalui upaya Robert Mason seorang pendeta komunikasi Perancis di London yang itu sejaman dengan Permitli menyusun sistem berteologi lengkap dari banyak tulisan Permitli yang terjemahkan dalam bahasa Inggris maka dalam masa berikutnya Permitli itu dikenal juga sebagai seorang ahli tokmatika yang penting contoh terakhir yang saya ambil itu Andrea Hyperius belajar teologi di Tourney dan Paris tulisan Hyperius itu menghadirkan upaya yang paling terpadu dari setiap pemikir reform dari generasinya untuk membangun dasar metodologi sebagai teologi reform pertama dalam karya lengkapnya metodus teologi atau metodus teologi Hyperius tidak hanya memberikan sinopsis dari topik-topik doktrinal utama tetapi juga menunjukkan cara mereka harus diatur selain itu ia menulis risalah tentang metodus teologis dan praktek berpotba dia juga menulis katetismis dan beberapa pamentari Alkitab nah kenapa saya secara kronologis itu memberikan awal lahirannya kemudian trajectory ideologinya yang tidak bisa dilepaskan dari ideologi anugrah yang dikembangkan oleh Agustinus kemudian diteruskan oleh beberapa teolog di apat pertengahan seperti Thomas Aquinas Sturtus dan beberapa yang lain dan kemudian ada generasi awal dan juga generasi berikutnya dari topik-topik reformator kenapa saya sampaikan itu terlebih dahulu secara kronologis untuk menunjukkan bahwa sekali lagi tradisi reform itu bukan tradisi yang muncul begitu saja tanpa ada sebab seakan-akan ini sesuatu apa sektor yang memisahkan diri dari gereja pada zamannya melainkan muncul karena kritik bahwa gereja pada zaman itu sudah melakukan distorsi terhadap berita injil anugrah dan karena itu mereka mengkritik dan mereka mengkritiknya dalam usaha untuk mengembalikan berita injil yang sebenarnya itu mereka tidak melepaskan diri dari teologi yang dikembangkan sejak gereja mula-mula jadi boleh dikatakan bahwa para teolog reform pada zaman itu bukan kacang yang lupa kulitnya walaupun memang ada tuduhan-tuduhan dari pihak gereja di zaman mereka yang mengatakan mereka itu memisahkan diri dan mengembangkan semacam ajaran yang tidak pernah dikenal oleh gereja dan untuk meresponi terhadap gereja itu mereka menunjukkan bahwa apa mereka ajarkan atau kritik mereka terhadap gereja itu bukan kritik yang baru tetapi kritik yang memang dasarnya sejak gereja mula-mula itu sudah ada karena misalkan dalam diskusi antara Agusinus dan Pelagius itu sudah kelihatan sekali ada ini apa dua macam teologi berkaitan dengan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan apakah murni itu satu persen adalah anugrah dari Tuhan ataukah ada kontribusi dari manusia atau bahkan manusia bisa dengan ini apa kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan dirinya nah di samping itu saya juga ingin menunjukkan bahwa tradisi reform itu juga bukan bergantung pada satu tokoh karena kalau kita lihat baik di generasi awal atau generasi berikutnya itu ada banyak orang yang memang bersama-sama di dalam konteksnya masing-masing itu menggumuli praktek bergerja yang ada di tempatnya masing-masing kemudian mencoba untuk memberikan kritik-kritik yang membangun karena semangatnya sekali lagi adalah untuk supaya berita injil itu dihadirkan secara mutmi dan tidak didistorsi oleh gereja jadi masing-masing di tempatnya itu mengembangkan teologi yang berusaha untuk menghadirkan berita injil yang terjati dan itu dihadirkan dengan berbagai cara sesuai dengan kapasitas dan latar belakang pendidikan yang mereka dapatkan sampai pada momen ketika mereka mengembangkan teologi reform mereka masing-masing nah ketika saya melihat beberapa topo itu tadi ya sekarang kita masuk ke tema jadi setidaknya ada tiga ciri berkaitan dengan teologi reform yang dikembangkan oleh setiap topo itu sesuai dengan kondisi dan konteks mereka masing-masing itu yang kalau ada tiga ciri umum boleh saya katakan berkaitan dengan tema ini tiga ciri umum daripada teologi reform itu yang pertama adalah skriptural jadi prioritas alkitab taktas tradisi sebagai norma tertinggi dalam berteologi dan ini terwujud melalui dua cara yang pertama penafsiran triti alkitab dalam bahasa aslinya jadi pada zaman itu semua teologi reform itu pasti bisa bahasa asli karena tadi dia semangat humanisme akontes kembali ke sumber jadi ketika mereka ingin memahami dengan misalkan ini apa berkaitan dengan sebuah konsep biologis itu mereka pasti akan menggali alkitab itu bukan hanya terjemahan yang ada pada zaman mereka seperti kata latin ataupun terjemahan dalam bahasa lokal mereka Jerman Prancis dan sebagainya tetapi mereka akan kembali kepada bahasa aslinya dan biasanya itu memang nanti banyak tokoh-tokoh reform itu ketika berkotbah itu bukan hanya membaca alkitab di dalam bahasa sehari-hari atau terjemahan yang mereka gunakan tetapi juga akan membaca dari bahasa aslinya teks misalkan teks yang dikotbahkan dari perjanjian lama maka ketika berkotbah itu bukan hanya teks perjanjian lama atau terjemahan tetapi juga teks dalam bahasa aslinya itu akan juga dibacakan karena memang itu menjadi semangat mereka ketika menasihkan triti alkitab dalam bahasa aslinya itu yang pertama kemudian yang kedua itu keyakinan kesatuan berita alkitab dalam dua perjanjian bahwa berita alkitab itu tidak mungkin bertentangan melayangkan harmonis bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain nah secara khusus ini memang sejak gereja mula-mula sudah ada ya salah satu bapak gereja yang menganggap ada pentrafisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru misalkan bapak gereja marsion itu menganggap bahwa PL itu menggambarkan Allah yang sadis Allah yang pejam sedangkan perjanjian baru itu Allah yang kasih tidak ada pertentangan tidak ada kesatuan di dalam dua perjanjian itu bahkan kontradiksi dan karena itulah ketika para tokoh reformator ini meyakini alkitab itu punya prioritas atas tradisi sebagai norma tertinggi dalam perteologi maka wujud daripada penurutasi itu adalah keyakinan kesatuan berita alkitab dalam dua perjanjian dengan kata lain bahwa ketika ada satu konsep yang ada di dalam alkitab baik itu di PL ataupun di dalam PB itu pasti akan menjadi satu kesatuan tidak akan mungkin itu apa bertentangan satu dengan yang lain misalkan swingli salah satu tokoh awal gerakan reformasi itu meyakini bahwa yang namanya anugerah Tuhan itu sudah dinyatakan bahkan dalam perjanjian lama bahkan dikatakan bahwa anugerah itu selalu mendahului yang namanya hukum grace precedes the law dan itu dalam perjanjian lama itu sudah disaksikan contoh yang paling jelas misalkan di luar pasal 20 itu bicara soal 10 hukum nah 10 hukum itu diberikan itu adalah karena umat Israel itu sudah dibebaskan dari Mesir makanya dalam pasal 20 pertama ada kandanya jelas akulah Tuhan Allah yang mau bawa kamu keluar dan berbentukan di Mesir baru kemudian dan kenapa mereka dikeluarkan dan berbentukan Mesir bukan karena mereka ini melakukan sesuatu yang baik tapi semara patah anugerah Tuhan yang mau membebaskan mereka karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan baru setelah mereka dibebaskan 10 hukum itu dinyatakan kepada mereka supaya mereka menghidupi jadi diri mereka sebagai umat yang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir nah itu gambaran konsep seperti ini itu juga dilanjutkan dalam perjanjian baru bahwa kita ini menjadi umat kebusan Tuhan kita itu diselamatkan bukan karena kita ini mentah piaturan baru kemudian Tuhan menyelamatkan kita melayangkan Tuhan itu sudah datang menyelamatkan kita terlebih dahulu dan selanjutnya kita hidup mensyukuri akan anugerah Tuhan itu melalui hidup kita yang semakin berkenan kepada Tuhan nah keyakinan keberatan kitab inilah yang memang menjadi juga kiri daripada para dialog reform di dalam melakukan dialoginya dan di sisi yang lain ketika dikatakan skriptural bahwa mengapa kita ini menjadikan prioritas alkitab atas tradisi sebagai norma tertinggi dalam bergeologi itu adalah juga bukan hasil argumentasi manusia karena sekali lagi yang namanya berita anugerah itu tidak terkontribusi sama sekali dari kita jadi ketika kita meyakini alkitab itu adalah sebagai prioritas yang tertinggi di dalam bergeologi itu bukan berarti kita menapikan tradisi kita tidak boleh pakai tradisi sama kalendera dan sekali lagi dialogi reform itu juga belajar dari tradisi yang sudah ada sebelumnya secara khusus tradisi yang di dalam ini apa tradisi apostinus itu tadi tetapi tradisi apostinus itu tuntuk di bawah di bawah alkitab nah keyakinan bahwa alkitab ini adalah norma tertinggi dalam bergeologi keyakinan alkitab itu adalah firman Tuhan itu bukan muncul karena hasil pemikiran kita hasil bahwa oh ternyata misalnya katakanlah ya karena alkitab itu didadakkan tradisinya sama sekali maka alkitab itu adalah firman al bukan karena itu karena kalau itu yang terjadi maka keyakinan kita itu ya adalah karena kemampuan kita untuk berpikir kemampuan kita untuk berintelektual karena jika yang itu terjadi maka ya keyakinan kita itu bukan karena anugerah tetapi karena kebatan kita kenapa saya bisa percaya alkitab dalam firman ala itu adalah karena saya ini bisa melihat bahwa tidak ada kontradisi di dalam alkitab nah kenapa ini penting karena memang penekanannya adalah pada anugerah terlebih dahulu supaya apa supaya sekali lagi bukan melihat kepada betapa hebatnya manusia sehingga sebetulnya kalau kita bicara soal tadi mengandalkan kebatan berpikir kalau memang alkitab itu adalah firman Tuhan dasarnya adalah misalkan tidak ada kontradisi di dalamnya semuanya itu benar secara fakta itu tidak ada salahnya nah pemahaman seperti ini itu di zaman modern ini itu pernah dikritik oleh Bar Erdman salah seorang teolog yang ini apa yang liberal dia mengatakan bahwa kalau itu yang menjadi dasar keyakinan kita itu percaya alkitab adalah firman Allah karena tidak ada kontradisi di dalamnya maka saya pun bisa mengatakan misalkan ya buku telepon itu yang tidak ada salahnya sama sekali yang fakta-faktanya itu 1% benar data kontradiksinya ketika dikatakan Amos tinggalnya di sini nomor teleponnya adalah sekian boleh dari daftar A sampai Z itu semuanya betul semua tidak ada salahnya sama sekali tidak ada kontradiksinya sama sekali ya maka saya bisa katakan kalau itu memang alasan kita itu mendasarkan akitab firman Allah karena tidak ada salahnya sama sekali maka Pak Menurut mengatakan saya pun bisa menganggap bahwa buku telepon ini adalah firman Allah karena tidak ada salahnya sama sekali nah para telepon reform itu sudah mengantisipasi betulnya ya kritik-kritik seperti itu karena apa? karena mereka meyakini bahwa kita ini bisa sampai pada satu titik meyakini alkitab itu adalah firman Allah itu dasarnya bukan karena keibadan kita berpikir melainkan karena anugerah firman dan secara khusus misalnya Calvin itu memberikan ungkapan bahwa kita itu bisa percaya alkitab adalah firman Allah itu adalah karena kesaksian kekudus di dalam hati kita jadi ketika dikatakan bahwa teologi reform itu ciri utama adalah skriptural yang diwujudkan dengan penafsiran ceriti alkitab dalam bahasa aslinya dan keyakinan kesatuan cerita alkitab dalam dua perjanjian itu diwujudkan bukan supaya untuk membuktikan alkitab itu adalah firman Allah bagaimana supaya saya itu bisa membuktikan alkitab dalam firman Allah oh saya akan menafsir cerita alkitab itu dalam bahasa aslinya oh saya akan tunjukkan bahwa sepertinya berita alkitab dan dua perjanjian adalah satu kesatuan bukan itu semangatnya semangatnya adalah karena mereka sudah diyakinkan oleh roh kudus sendiri bahwa ini adalah firman Allah karena ini adalah firman Allah makanya mereka menafsir dengan teliti sesuai dengan bahasa aslinya dan karena ini adalah firman Allah mereka yakin bahwa berita alkitab dan dua perjanjian itu tidak akan mungkin bertentangan melakukan satu kesatuan jadi itu yang saya maksudkan ketika bicara soal ciri umum daripada ini apa hatiologi ripomi itu adalah skritural adalah bahwa bukan dilakukan untuk membuktikan alkitab ilah firman Allah melainkan untuk menghidupi kesaksian roh kudus di dalam hati mereka di dalam hidup mereka bahwa kitab itu adalah memang firman Allah itu ciri yang pertama kemudian yang kedua itu covenant serah khusus bicara soal covenant of grace bahwa dasar pembebasan manusia dari belenggu dosa itu adalah covenant yang secara total bersifat anugrah dan diberikan secara sepihak unilateral oleh Allah jadi kenapa manusia itu bisa bebas dari dosa karena Allah itu di dalam anugrahnya mau untuk menjadikan manusia itu umatnya tanpa ada kontribusi apapun di dalam diri manusia itu itu semua adalah anugrah jadi dasar pembebasan manusia dari belenggu dosa itulah covenant yang secara total bersifat anugrah dan diberikan secara sepihak unilateral oleh Allah semua telok reform itu pasti membahas ini ya walaupun nanti akan akan dikembangkan banyak pengembangan-pengembangan dan pendalaman-pendalaman lebih lanjut ya termasuk salah satunya risalah singgung bulinger itu membuat risalah khusus ya berkaitan dengan yang namanya covenant ini dan atas dasar covenant anugrah inilah umat tebusan secara bilateral oleh dirinya sendiri dengan pertolongan Tuhan baru disini ada kontribusi dari manusia bukan supaya dibebaskan dari dosa tetapi karena sudah dibebaskan dari dosa makanya manusia itu bisa hidup taat mensyukuri pembebasannya dari dosa dan kalau dalam perkembangannya termasuk di generasi berikutnya itu ya dibedakan antara yang namanya the covenant of grace dan the covenant of works tetapi ini sebetulnya adalah wujud daripada ciri yang namanya covenantal itu tadi dasar daripada covenant of works itu adalah the covenant of peace jadi kita itu hidup taat bukan supaya kita itu mendapatkan anugerah Tuhan itu bukan supaya kita itu dibebaskan dari dosa tetapi kita ini mensyukuri ya kita itu hidup taat semangatnya karena apa? karena rasa syukur kita oleh karena kita sudah dibebaskan dari pelenggu dosa dan pembebasan kita dari pelenggu dosa itu mutlak dan total bersifat anugerah dan diberikan secara sepihak oleh Allah tanpa ada kontribusi apapun dari diri kita kemudian yang terakhir itu testimonial jadi semua usaha bertilogi di jaman reformasi itu semangatnya adalah untuk bersaksi dan kita tahu bahwa pada jaman itu mesin cetak itu sedang buming-bumingnya baru ditemukan makanya itu dimanfaatkan oleh para tokoh reformasi termasuk ketika Luther mencetak pamfletnya itu kalau datang mesin cetakan bisa dicetak jadi itu adalah wujud kesaksian dalam bentuk kodifikasi dan dokumentasi sebagai usaha tradisi reform memberitakan injil anugerah karena sekali lagi mereka meyakini bahwa injil itu sudah terdistorsi oleh gereja di jamannya dan gereja kesulitan untuk membenahi makanya kemudian umat yang punya concern itu yang menjadi telok-delok reform itu itu berusaha untuk memberitakan injil anugerah itu sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sesuai jamannya dan wujud kesaksiannya itu dengan memberdayakan teknologi percetakan yang sedang berkembang di jamat itu adalah dengan melakukan kodifikasi dan dokumentasi dan kesaksian tersebut dilakukan dengan berbagai cara ini bicara soal audiensnya jadi kalau audiensnya itu adalah akademis maka itu dibuat secara sekolastik itu adalah kodifikasi akademis berbagai sistem berdeologi seperti common places jadi sudah saya singgung misalkan ada salah satu tokoreformator yang membuat luasai komunis jadi ada yang dilakukan secara akademis yang istilahnya itu menggunakan metode sekolastik kenapa? karena banyak istilah-istilah teknis yang digunakan kemudian didaktik itu kodifikasi pastoral berbagai confesi makanya di zaman itu muncul banyak confesi tujuannya apa? untuk memberikan pelayanan pastoral misalnya Bidu Debré itu menulis Belchic confession itu tujuannya untuk memberikan masukan kepada pemerintah di tempatnya dia itu berada bahwa tradisi reform ini adalah tradisi yang menghormati pemerintah sesuai firman Tuhan dan ini juga untuk memberikan pelayanan pastoral kepada umat yang tinggal di negara yang memang mayoritas berada di bawah pengaruh kepada gereja katolik supaya mereka tetap hidup di dalam ketaatan kepada pemerintah bukan melakukan pemberontakan bukan menimbulkan kekacauan dan sebagainya jadi ada banyak konfesi itu muncul itu setelahnya adalah untuk melakukan pelayanan pastoral kepada umat sekaligus untuk menyaksikan kepada apakah itu kepada pemerintah apakah itu kepada orang-orang sekitar bahwa sebetulnya tradisi reform atau umat yang ambil bagian di dalam gereja-gereja yang kemudian sudah ada dalam tradisi reform itu di dalam berberilaku itu seperti apa selain konfesi itu juga ada kodifikasi pastoral dan berbagai kategik kategetik misalkan kategik yang juga punya pasal-pasal berkaitan dengan hari-hari minggu dibuat dengan bahasa yang yang sederhana bahkan sebetulnya kategik tujuannya itu dibuat itu adalah untuk memberikan pelayanan pastoral kepada kaum muda di negara khususnya di wilayah Jerman yang menjadi Kristen protestan Kristen reform untuk menolong mereka bisa menghidupi iman mereka ketika mereka itu masih muda sehingga memang pertanyaan itu adalah sangat-sangat sederhana dan memang praktis misalkan pertanyaan pertama daripada ini apa kategik Musilberg itu adalah apakah yang menjadi penghiburanmu baik ketika kamu hidup dan ketika kamu mati itu sudah dilakukan tujuannya kenapa karena memang tidak menggunakan ini ya beda dengan yang skolastik yang ditampingi memang lebih kepada memang pelayanan pasoran termasuk juga korba-korba itu juga didokumentasikan diketak supaya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi umat karena pada zaman itu tidak semua bisa sekolah sekolah itu mahal jadi banyak umat itu akhirnya belajarnya itu ya dari kebanyakan dari korba dan kemudian ada satu cara lagi itu eksegetik itu lebih kepada komentari-komentari yang dicatak ya dokumentasi-komentari jadi memang pada umumnya memang tokoh-tokoh reformator itu pasti akan membuat tafsiran-tafsiran atau komentari-komentari terhadap Alkitab ya apakah bagian-bagian Alkitab apakah satu kitab dan seterusnya karena sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada jemaat ya di dalam keterbatasan sumber dan pada saat itu teknologi percetakan sedang berkembang sehingga dimanfaatkan supaya jemaat juga bisa belajar mereka pun juga bisa semakin mengenal iman mereka karena memang ya tradisi Riton itu mengusahakan untuk menyaksikan berita Injil Ambil itu sebagai respon berhadap berbagai tantangan yang dihadapi sejamannya ini secara khusus tadi itu ya keyakinan bahwa di jaman itu Injil itu sudah terdistorsi nah sehingga memang kalau mau diringkas segitunya apa itu dialogi reform kalau saya boleh memberikan tesis saya jadi baik secara chronologis ataupun benang merah tiga tema tadi itu ya yang ada di dalam berbagai karya tokoh-tokoh reformator kalau boleh saya katakan dalam satu kalimat what is reform theology itu adalah scriptural covenantal and testimonial theology for the rediscovery of the true passport sebuah teologi yang bersifat akitabia covenant dan testimonial untuk menemukan kembali Injil yang sejati oke saya stop pemaparan saya silahkan kalau mau apa berdiskusi monggo selamat selamat menikmati